Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetyar di channel GameStudio video ini merupakan video part ketiga dari bab stoichiometri atau perhitungan kimia pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus kimia yang terdiri atas rumus empiris dan rumus molekul Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari cara untuk menentukan rumus kimia dimana rumus kimia sendiri terbagi menjadi dua jenis ya ada rumus empiris dan juga rumus molekul Sebelum kita belajar tentang cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rumus empiris dan juga rumus molekul Rumus empiris ini merupakan rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun senyawa tersebut jadi jumlah atom-atom penyusun senyawanya itu ada pada perbandingan yang paling sederhana cara untuk menentukan rumus empiris ada setidaknya tiga langkah yang harus kita ikuti yang pertama kita tentukan dulu masa atau persen masa dari unsur-unsur penyusunnya biasanya disoal diketahui dalam bentuk persen masa persen masa tersebut bisa kita anggap sebagai masa dari unsur-unsur penyusun senyawanya setelah kita menentukan masa dari unsur-unsur penyusun senyawanya maka yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan mole dari masing-masing unsur penyusun senyawa tersebut ketika kita sudah menentukan jumlah mole dari masing-masing unsur penyusun senyawa maka kita bisa lakukan penentuan rumus empiris dengan cara membandingkan setiap mole unsur-unsur penyusun sehingga diperoleh perbandingan terkecil namun perbandingannya jangan dalam bentuk visimal jadi perbandingan bulat yang paling kecil kemudian rumus molekul jika rumus empiris adalah perbandingan atom-atom yang paling sederhana maka pada rumus molekul ini merupakan rumus ini yang menyatakan perbandingan atom-atom yang sebenarnya dari masing-masing unsur penyusun senyawa rumus molekul merupakan kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris jadi bisa dimungkinkan rumus molekul memiliki rumus yang sama dengan rumus empirisnya namun bisa juga memiliki perbandingan yang lebih besar dibandingkan rumus empirisnya karena kalau rumus empiris itu perbandingan paling sederhananya jadi kalau rumus molekul dia adalah perbandingan yang sebenarnya ada beberapa atom yang menyusun senyawa tersebut rumus molekul biasanya disimulakan seperti ini rumus empiris dikali nnya nnya disini merupakan kelipatan bilangan bulat dari rumus empirisnya harga n yang nilai n disini bergantung pada masa molekul relatif atau nk dari senyawanya kita ambil contoh misalkan ada satu senyawa yang namanya formaldehida dia memiliki rumus empiris CH2O kita lihat di rumus empirisnya CH2O dia memiliki atom C-nya satu hanya dua O-nya satu jadi perbandingan antara CH dan O-nya satu banding dua banding satu ini perbandingan paling sederhana tidak bisa kita sederhanakan lagi nah si formaldehida memiliki rumus molekul CH2O kalikan satu berarti kalau kita kalikan satu maka rumus empirisnya juga sama berarti CH2O artinya pada formaldehida baik rumus molekul maupun rumus empirisnya itu sama yaitu CH2O sedangkan pada asama setat asama setat ini memiliki rumus empiris CH2O juga artinya perbandingan sederhananya dimana C banding H banding O-nya itu sama-sama satu banding dua banding satu akan tetapi rumus molekul dari asama setat ini adalah CH2O2 artinya setiap atom dalam tanda kurung ini kita kalikan dengan dua berarti rumus molekulnya adalah C2 H-nya dikalikan dua berarti 4O2 nah ini adalah rumus molekul jadi perbandingan sebenarnya jadi atom atom yang menyusun suatu senyawa sedangkan rumus empirisnya ya ini adalah perbandingan paling sederhana perbandingan paling sederhana antara atom atom yang menyusun suatu senyawa pun sama misalkan glukosa glukosa memiliki rumus empiris yang juga CH2O sama-sama CH2O namun dia memiliki rumus molekulnya adalah CH2O6 artinya kelipatan N-nya itu 6 kalinya dibandingkan rumus empirisnya kenapa bisa? karena masa molekul relatifnya atau N-nya itu berbeda nah sehingga rumus molekul dari si glukosa ini kan C-nya dikalikan 6 berarti CN6 H2 dikalikan 6 berarti jadi H12 O-nya dikalikan 6 berarti O6 nah ini adalah rumus molekul dari glukosa perbandingan sebenarnya antara atom atom yang menyusun si glukosa tapi kalau rumus empirisnya dia adalah CH2O kenapa? karena dia perbandingan paling sederhananya jadi setiap ini itu dibagi 6 oke disini kita akan mempelajari cara-cara untuk menentukan rumus molekul langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan rumus molekul adalah dengan mencari tahu dulu rumus empirisnya apa nah cara menentukan rumus empiris seperti dari slide awal yang sudah saya sampaikan bahwa kita menggunakan perbandingan dari mol setiap unsur-unsur penyusun senyawa tersebut ketika kita sudah menentukan rumus empirisnya maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan masa molekul relatif senyawanya atau menentukan MR kemudian langkah yang ketiga adalah kita menentukan nilai N yang N ini didapatkan dengan cara membandingkan masa molekul relatif atau MR dari rumus empirisnya dengan MR dari si rumus molekulnya agar kita dapatkan nilai N nah kalau N sudah kita dapatkan maka langkah yang terakhir adalah dengan mengalihkan rumus empiris dengan nilai N yang didapat sehingga kita menemukan rumus molekulnya atau perbandingan atom atom yang sebenarnya dari si senyawa tersebut oke sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perantuan rumus kimia baik itu rumus empiris maupun rumus molekul untuk contoh yang pertama ada satu senyawa mengandung 9,20% atrium kemudian ada 12,8% berderang dan ada 9,60% oksigen sehingga ARN A nya 23 S nya sama dengan 32 dan ARO sama dengan 16 tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut di soal ini yang diminta hanyalah rumus empirisnya berarti kita hanya perlu menentukan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang menyusun si senyawa tersebut langkah yang pertama kita tentukan dulu masa dari setiap fungsi rusuh yang menyusun senyawa ini disini ada natrium dengan simbol NA berarti ya dia memiliki persennya 9,20% maka persen ini kita jadikan sebagai masanya berarti natrium ini memiliki masa sebesar 9,20 gram kemudian ada belerang belerang disini memiliki persen masanya adalah 12,8% persen masanya ini kita jadikan sebagai masanya belerang berarti masanya belerang adalah 12,8 gram kemudian untuk oksigennya dia memiliki persen masa 9,60% berarti masa dari oksigennya adalah 9,6 gram setelah kita mendapatkan masa dari masing-masing unsur yang menyusun senyawa ini maka langkah yang kedua adalah kita cari dulu mol dari masing-masing unsur ini untuk mencari mol NA karena dia adalah unsur ya berarti rumusnya adalah masa dibagi AR ya masanya adalah 9,2 kemudian ARnya ini adalah 23 9,2 dibagi 23 sama saja dengan 0,4 kemudian kita cari mol dari belerangnya mol belerang berarti rumusnya sama masa dibagi AR masanya adalah 12,8 gram berarti 12,8 dibagi ARnya disini adalah 32 ya ARnya belerang 32 12,8 dibagi 32 sama dengan 0,4 kemudian yang terakhir kita cari mol dari oksigennya sama rumusnya berarti masa dibagi AR masa oksigennya adalah 9,6 AR oksigennya adalah 16 9,6 dibagi 16 sama dengan 0,6 nah setelah kita dapatkan mol dari masing-masing unsur yang menyusun senyawa ini langkah yang ketiga adalah kita bandingkan antara mol dari unsur-unsur yang menyusun senyawa ini itu mol NA banding mol dari belerang dibanding dengan mol dari oksigennya mol natium 0,4 mol belerangnya adalah 0,4 mol oksigennya adalah 0,6 ini kan adalah bentuk desimal kita kalikan 10 untuk menghilangkan desimalnya berarti 4 banding 4 banding 6 perbandingan ini masih bisa kita sederhanakan kita sama-sama bagi 2 maka perbandingannya adalah 2 banding 2 banding 3 nah ini adalah perbandingan yang paling sederhana yang bisa kita dapatkan dari unsur NA, S, dan O yang menyusun senyawa ini berarti rumus empirisnya NA-nya kan 2 berarti NA2, S-nya juga 2 berarti S2, O-nya adalah 3 berarti O, 3 nah ini adalah rumus empiris dari senyawa ini yang NA2, S2, O, 3 dimana perbandingan atom-atomnya ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana gitu ya perbandingan bulat yang paling sederhana oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua suatu hidrokarbon dengan rumus molekul CXI yang volume 10 mili dibakar sempurna dengan 20 mili gas oksigen dan menghasilkan 10 mili gas karbon dioksida serta sejumlah air jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama contohkan rumus kimia dari senyawa tersebut oke, disini ada kata-kata diukur pada suhu dan tekanan yang sama ketika reaksi yang menyebabkan gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama maka kita bisa menggunakan rumus dari gelusan yang perbandingan volume dimana menurut gelusan bahwa ketika diukur pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan kondisi artinya kita buat dulu reaksi ini kan hidrokarbon rumusnya adalah CXI CXI dibakar dengan oksigen berarti ditambah O2 menghasilkan 10 mili gas karbon dioksida berarti adalah CO2 serta sejumlah air berarti itu adalah H2O kita lihat bahwa volumenya hidrokarbonnya sebanyak 10 mili oksigennya sebanyak 20 mili sedangkan karbon dioksidanya sebanyak 10 mili perbandingan volume ini bisa kita gunakan untuk menjadi perbandingan keefisien reaksi kita sederhanakan saja ini 1 banding 2 banding 1 H2O nya kan belum tahu nih berapa banyak volume yang dihasilkan maka kita buat aja permisalan jadi misalkan volume H2O yang dihasilkan adalah sebanyak A artinya perbandingan volume ini kita bisa gunakan untuk menjadi perbandingan keefisien reasinya berarti kita pindahkan ini 1 disininya 2 ini 1 dan ini adalah A ingat prinsip dari reaksi kimia itu harus setara artinya jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan untuk CH nya untuk CH dan H kita belum bisa memastikan berapa jumlah atom agar setara karena ini harus ada untuk variable X dan Y artinya kita prioritaskan si O nya dulu karena oksigen di sini sudah ada 2 yang tidak dalam untuk variable ada 2 atom O yang tidak dalam untuk variable jadi untuk atom O kalau kita hitung jumlah atom di sebelah kanannya indeksnya dikali keefisiennya berarti 2 dikalikan 2 maka jumlah atom O di sebelah kanan kita tuliskan dulu di sebelah kiri di sebelah kirinya ini ada 2 kali 2 berarti ada 4 atom kemudian untuk atom O di sebelah kanannya di sini indeksnya 2 keefisiennya 1 berarti 2 dikalikan 1 ditambah di sini indeksnya 1 profisiennya A berarti 2 kali 1 ditambah A kekalikan 1 jadi kan harus sama jumlahnya ya berarti 4 sama dengan 2 ditambah A maka A nya akan bernilai sama dengan 2 berarti kita ganti di sini nilai A nya itu harus sama dengan 2 ketika kita sudah mendapatkan profisien yang lain maka kita bisa menentukan jumlah X dan Y nya ingat konsep atom setara bahwa untuk atom C di sebelah kiri ini indeksnya adalah X profisiennya adalah 1 berarti X dikalikan 1 sedangkan yang di sebelah kanan di sini profisiennya 1 indeksnya 1 berarti 1 kalikan 1 berarti untuk nilai X ini sama dengan 1 sedangkan untuk nilai Y berarti nilai dari atom hidrogennya di sebelah kiri jumlahnya ada indeksnya Y dikalikan profisiennya 1 sedangkan di sebelah kanannya ini di sebelah kanannya jumlah atomnya adalah 2 dikalikan indeksnya berarti 2 dikalikan 2 berarti nilai Y sama dengan 4 X ini sudah kita dapatkan kita tinggal ganti X nya adalah 1 berarti C1 Y nya adalah 4 berarti H4 maka rumus kimia dari senyawa hidrokarbon ini adalah CH4 untuk tiap persoalan seperti ini kita bisa menggunakan hukum kimia yaitu hukum perbandingan puluh untuk menentukan rumus kimia dari senyawa ini oke sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga suatu senyawa terdiri dari 60% karbon 5% hidrogen dan sisanya nitrogen MR senyawa itu adalah 80 tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut oke kita lihat untuk menentukan rumus molekul kita tentukan dulu rumus empirisnya artinya untuk menentukan rumus empiris karena disini tidak ada kalimat diukur pada suhu dan tekanan yang sama maka kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan cara untuk menentukan rumus empirisnya gimana untuk langkah yang pertama kita lihat masa dari setiap unsur-unsur yang menyusun senyawa ini ada masa karbon dia 60% persen masanya berarti masa karbonnya adalah 60 gram sedangkan hidrogen disini persen masanya 5% berarti masanya adalah 5 gram dan sisanya adalah nitrogen sisanya nitrogen ini berarti kita ambil dari 100% 100% kalau 60%nya sudah karbon dan 5%nya adalah hidrogen berarti kan jumlah nitrogen itu tinggal 100 dikurangi 60 dikurangi 5 ini sama dengan 35 gram berarti masa nitrogennya adalah sebesar 35 gram maka langkah yang kedua kita cari mole dari masing-masing unsur ini mole C itu berarti masa dibagi AR AR-nya adalah 12 berarti 60 dibagi 12 ini sama dengan 5 untuk hidrogen berarti mole hidrogennya sama dengan 5 dibagi AR-nya 1 berarti 5 sedangkan untuk nitrogen ini berarti 35 dibagi 14 ini sama dengan 2,5 maka untuk yang langkah ketiganya kita tinggal bandingkan mole C dengan mole hidrogen banding mole nitrogen mole C-nya 5 banding 5 banding 2,5 supaya kita mendapatkan perbandingan yang paling sederhana maka tiga-tiganya kita bagi dengan 2,5 5 dibagi 2,5 sama dengan 2 ini berarti 2 juga 2,5 dibagi 2,5 berarti 1 kita rumus empirisnya rumus empiris dari senyawa ini kita singkat menjadi RE rumus empirisnya adalah C2 karena C-nya 2 di sini lalu H-nya 2 berarti C2 H2 N-nya 1 berarti C2 H2 N ini adalah rumus empiris dari senyawa ini kemudian untuk menentukan rumus molekulnya MR dari rumus molekul yaitu sama dengan MR dari rumus empiris dikalikan N-nya berarti kita harus mencari nilai N-nya MR dari rumus molekulnya ini dikasih tahu di soal ini adalah 80 berarti rumus molekul ini memiliki MR sebesar 80 ingat kalau di soal diberikan data MR dari senyawa itu berarti MR dari rumus molekulnya MR yang menggunakan perbandingan sebenarnya dari atom-atom yang menyusun senyawa tersebut MR rumus empirisnya berapa? kita cari ini kan kita udah punya nih rumus empirisnya C2 H2N kita cari aja MR-nya berarti C-nya ada 2 berarti kan ARC dikalikan 2 ditambah H-nya ada 2 berarti ARH dikalikan 2 ditambah N-nya hanya ada 1 berarti ARN dikalikan 1 ARC itu 12 dikalikan 2 ARH-nya 1 dikalikan 2 ARN-nya 14 dikalikan 1 12 kali 2 berarti 24 1 kali 2 2 14 kali 1 berarti 14 berarti kalau kita jumlahkan ini MR-nya adalah 40 berarti MR dari rumus empirisnya adalah 40 dikalikan N maka nilai N-nya berapa? nilai N-nya berarti 80 dibagi 40 berarti sama dengan 2 maka rumus empirisnya ini kan tinggal rumus empiris dikalikan N nah rumus empirisnya adalah C2 H2 N dikalikan nilai N-nya adalah 2 berarti kita kalikan 2 maka rumus molekulnya adalah C2 2 kalikan 2 berarti 4 H2 2-nya dikalikan 2 berarti H4 N-nya dikalikan 2 berarti N2 maka rumus molekul dari senyawa ini adalah C4 H4 N2 oke kita masuk ke contoh yang terakhir adalah materi penentuan rumus empiris dan juga rumus molekul dari suatu senyawa di contoh yang keempat ada sebanyak 11 gram senyawa organik yang tersusun atas H dan O dimana indeks R-nya kita belum tahu maka kita simpulkan sebagai X, Y, dan Z bimbang keras sempurna menghasilkan 22 gram CO2 dan 9 gram H2O jika ML senyawa adalah 1888 tentukan rumus molekulnya untuk tipe soal yang keempat ketika dimintai rumus molekul maka kita harus cari dulu rumus empirisnya kita harus cari dulu rumus empirisnya ketika mencari rumus empiris maka yang perlu kita dapatkan pertama kali itu adalah masa dari unsur-unsur yang menyusun senyawa ini disini kan yang menyusun senyawa organiknya adalah C, H, dan O kita harus cari dulu masa C-nya masa H-nya dan masa O-nya berbeda dengan tipe soal yang sebelumnya dimana persen masa dari unsur-unsur yang menyusun senyawanya sudah ada kalau pada tipe soal yang ini ini tidak ada tidak ada persen masa dari masing-masing unsur yang menyusun senyawanya dia hanya memberitahu bahwa ada 11 gram senyawa organik dengan indeks resnya yang belum diketahui dibakar sempurna menghasilkan 22 gram CO2 dan menghasilkan 9 gram H2O untuk mendapatkan masanya kita bisa menggunakan rumus kadar Z dalam senyawa yang sudah kita belajar di video sebelumnya kita pahami dulu konsepnya ketika ada CXHYOZ dibakar dengan dibakar itu berarti dibakar dengan oksigen atau dirhasilkan dengan oksigen dibakar ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O artinya seluruh atom C yang ada pada CXHYOZ dikonversikan menjadi CO2 seluruh atom H yang ada pada CXHYOZ dikonversikan menjadi H2O dan seluruh atom O yang terdapat pada CXHYOZ dan juga gas oksigennya ini dikonversikan menjadi H2O dan juga CO2 artinya untuk menentukan masa C untuk menentukan masa C kita bisa gunakan data CO2 kenapa kita tidak bisa menggunakan data CXHYOZ karena kan dalam rumus kadar Z untuk mencari masa C itu rumusnya adalah A dikalikan ARC dibagi MR dari senyawanya kemudian dikali masa senyawanya kalau kita menggunakan hidrokarbonnya atau CXHYOZ indeksnya kita belum tahu nilai X tapi nanti ini adalah untuk variable akan menyuruhkan kita dalam lakukan perhitungan kalau di CO2 indeksnya sudah ada indeksnya berarti 1 jumlah atom C berarti 1 sedangkan seluruh atom C pada CXHYOZ kan dikonversikan menjadi CO2 tapi sama saja kita mau nyari dari CXHYOZ atau mau nyari CO2 itu hasilnya akan sama saja kemudian karena CXHYOZ X nya kita belum tahu maka yang kita gunakan adalah si CO2 berarti jumlah atom C dalam CO2 itu kan cuma 1 berarti 1 dikalikan ARC nya itu adalah 12 ML senyawanya yang kita gunakan adalah senyawa CO2 untuk menentukan masa C senyawa yang kita gunakan adalah si CO2 berarti kita cari ML dari CO2 MR CO2 berarti C nya ini ada 1 berarti ALC nya 12 dikalikan 1 kemudian ditambah AR O nya 16 jumlah O nya ada 2 berarti 16 kali 2 berarti 12 ditambah 32 maka MR CO2 adalah 44 berarti disini 1 kali 12 per 44 dikali masa senyawanya berarti masa CO2 nya masa CO2 nya adalah 22 gram berarti kita kalikan 22 ini kita coret ya maka 12 per 2 berarti masa C nya adalah sebanyak 6 gram untuk mencari masa hidrogen untuk mencari masa hidrogen kan kalau kita gunakan si CXIOZ sama kasusnya dengan C ini masih dalam bentuk Y dalam bentuk variable indeksnya kita belum tahu sedangkan disini ada senyawa H2O yang indeksnya kita sudah tahu masanya juga sudah ada jumlah atom hidrogen yang di yang terdapat pada H2O itu sama saja dengan jumlah atom hidrogen yang ada di CXIOZ masanya berarti kita bisa gunakan si H2O nya berarti jumlah atom H dalam H2O kan ada 2 ARH itu adalah 1 dibagi MR dari H2O H2O berarti H nya ada 2 ARH dikalikan 2 kemudian ditambah HRO dikalikan 1 ARH itu 1 1 kalikan 2 ditambah ARH itu 16 berarti 1 kali 2 2 16 kali 1 16 berarti MRH2O adalah 18 jadi disini 2 kali 1 per 18 dikalikan 9 ini kita coret ya berarti 2 ini berarti sisa 2 berarti 2 per 2 maka masa hidrogennya adalah sebesar 1 gram kemudian untuk mencari masa oksigennya kita bisa gunakan yang ini senyawa organiknya itu tersebut dari C, H, dan O total masanya ini adalah sebesar 11 gram masa C nya udah ada masa H nya udah ada berarti untuk mencari masa O itu tinggal masa senyawa organiknya 11 gram dikurangi masa karbonnya yaitu 6 gram dikurangi masa hidrogennya 1 gram maka masa oksigennya adalah sebanyak 4 gram ini kita sudah dapatkan masa dari setiap unsur yang menyusun senyawa hidrokarbon ini atau senyawa organik maka langkah yang kedua yang kita lakukan adalah dengan mencari mol dari masing-masing unsur penyusun senyawa ini berarti untuk mencari mol C mol C itu kan masa dibagi AR nya masanya adalah 6 gram dibagi AR nya itu adalah 12 sedangkan untuk mol hidrogen masanya adalah 1 gram AR nya kan 1 sedangkan untuk mol oksigen disini masanya adalah 4 gram dan AR nya adalah 16 berarti 6 bagi 12 0,5 1 bagi 1 1 4 bagi 16 sama dengan 0,25 kita bandingkan mol nya 0,5 banding 1 banding 0,25 kita sama-sama kalikan 4 berarti 0,5 kalikan 4 sama dengan 2 1 kalikan 4 sama dengan 4 0,25 kalikan 4 sama dengan 1 berarti ini adalah rumus empiris nya perbandingan paling sederhana yang bisa kita dapatkan dari senyawa ini ke rumus empiris nya adalah C2 H4 O kita cek deh MR nya dari C2 H4 O maka MR dari rumus empiris nya kan C nya ada 2 ARC itu kan dari 12 berarti 12 kalikan 2 ditambah H nya ada 4 sedangkan ARH itu 1 berarti 1 kalikan 4 ditambah O nya ada 1 ALO itu 16 16 x 1 12 x 2 24 1 x 4 4 16 x 1 16 berarti kalau kita total 24 x 4 28 28 x 16 sama dengan 44 berarti MR dari rumus empiris nya adalah sebesar 44 sedangkan disini MR senyawanya adalah 88 berarti rumus empiris nya tidak sama dengan rumus molekulnya karena jumlah MR nya berbeda kita tinggal cari saja nilai perbandingannya MR rumus molekul itu sama dengan MR dari rumus empiris dikalikan N MR rumus molekulnya 88 MR rumus empiris adalah 44 dikalikan N berarti nilai N nya sama dengan 88 dibagi 44 N nya sama dengan 2 berarti rumus molekulnya itu sama dengan RE dikalikan N kalau rumus empiris nya adalah C2 H4 O dikalikan N nya adalah 2 maka rumus molekulnya berarti C2 dikalikan 2 jadi C4 H4 dikalikan 2 berarti jadi A8 O dikalikan 2 berarti jadi O2 maka ini adalah rumus molekul dari senyawa organik yang ada pada soal ini baik sampai disini video part ketiga mengenai materi spekometri yaitu tentang rumus empiris dan rumus molekul kita akan lanjutkan pembahasan spekometri pada video part keempat mengenai perhitungan senyawa hidrat dan juga perhitungan kimia sederhana saya akhiri video kali ini wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati